Dari lahir, udah keren, udah lahir, udah keren Gue kecil, 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 gue kecil Saya salah kasih informasi tadi, ada Jonathan disini dan ternyata Jonathan itu mulai nyanyi bukan usia 6 tahun tapi 8 tahun So, and again, welcome Jonathan Dan Jonathan, 8 tahun, tapi itu opera You were singing, jadi opera tuh yang gitu nyanyinya Ya, with a tinggi, voice tinggi Oh gitu, terus sempat Ya, because I was a kid, so my voice was very high But then after that, waktu yang 6 tahun, you were in the, apa namanya, pernah di beberapa produksi opera juga kan? Ya, 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 banyak opera Itu umur berapa? Dari umur berapa? From what age? Dari umur 8 sampai umur 14 Oh gitu? Oh wow, jadi sudah, sudah, you're so used to performance in front of people, sudah biasa gitu? Ya, in seluruh Belgia dan Perancis juga Belgi dan Perancis, wow Sekarang masih bisa? Oh, gitu masih bisa? Oh, but not that Tidak yang tinggi, oke, itu kalau, aku kayak gitu kalau marah-marah di rumah, raja Tidak bisa lagi Terus akhirnya dari, dari apa namanya, dari Belgia, dari Paris ya, pernah di Paris juga Sekarang terus tiba-tiba pindah ke Indonesia aja gitu 2 tahun lalu What happened? You just decided to move you Ya, saya jatuh cinta dengan Indonesia, especially Bali Ya, ya, itu langsung pindah atau vacation dulu? You were vacation? Pertama kali untuk liburan ya, dan setiap summer kembali, kembali lagi, 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 lagi Dan ya, saya mau pindah ke sini 2 tahun setengah yang lalu Oke, 2 tahun setengah yang lalu udah pindah for good For good, dulu di Ubud Dulu di Ubud, oke Terus gimana bisa balik lagi ke industri musik, dan sekarang masuk ke industri musik Indonesia Terus, ini baru, baru sekarang ngeliat orang asing ngeluarin single pertama Tapi lagunya lagu bahasa Indonesia, pake bahasa Indonesia gitu Itu ketemu siapa di Bali? Did you, you have a friend who wrote the song? I have a good friend, Fabio wrote the lyrics Oke, oh dia penulis juga ya? Iya, iya Awalnya saya mau bikin lagu pake bahasa Inggris Then dia suggest me to try in Bahasa Indonesia And I thought it was a great challenge for me So, yeah Susah gak sih? Susah gak sih? Actually, a bit susah, tapi the sound of Bahasa Indonesia is quite similar to Bahasa Spanyol for me Oh iya, the way the pronunciation kali ya Yeah, this kind of sound Yang paling sulit and gay Terbang Terbang Oke, itu yang paling sulit Tapi tadi saya sempat liat sih, sempat liat musik videonya gitu It's nice Maksudnya nyanyinya oke banget gitu Nanti akan perform buat kita So, how does it feel being recognized in Indonesia Sekarang orang udah mulai ngeliat music video and you've been on television and stuff like that For me it's just crazy, everything happened so fast Fast, yeah I thought that I would launch the single and then pelan-pelan masih belajar Bahasa Indonesia And then, yeah, work on the rest of the album Yeah, right Oh, sekarang lagi ngejain album? Yeah, yeah, yeah Oh, oke, nice Hampir selesai Oke, hampir selesai Bahasa Indonesia semua atau ada Bahasa Inggris campur? Ya, bahasa Indonesia Semuanya Bahasa Indonesia? Semua Coba, saya aku mau ngejain, boleh gak? Ya, boleh Oh, where do you learn Indonesian language? Maksudnya, belajar dari mana? Language Belajar dari mana? Bahasa Indonesia? Awalnya di sekolah di Ubud Oh, ada? Oh, ada sekolah Oke, khusus Bahasa Cinta Bahasa Oke Dan dengan teman-teman Ngobrol-ngobrol aja di Bali Ada beda gak fans di Eropa sama fans di Indonesia? Atau mereka semua sama Cara kasih lihat cintanya Atau ada beda Perbedaannya? I think it's quite similar People are I think people are the same everywhere Iya, iya, iya Sama aja Kalau disini mereka Hei, Jonathan, Jonathan Foto bareng gitu Kayak gitu juga And it's okay with you Kalau kadang-kadang kan di Bali lagi Di pantai lagi apa gitu Minta foto gitu Karena aku berapa kali ke Itali kemana Oh, ke Itali, iya Saya tahu juga Oh, sempat di sana ya? Jadi fans aku di sana di mana-mana banyak Emang, tapi beda ya buat aku Jadi bedanya adalah fans aku yang di Moroko misalnya Mereka Bahasa Indonesia-nya kurang fasih Iya, emang bukan orang Indonesia, ne? Oh, iya, makanya Oh, iya, benar Oke Kan waktu di Belgi juga sempat nyanyi di Kedutaan juga kan? Di KBRI You perform one time in the embassy? In the Indonesian embassy of Belgium I am, ya How did that happen? Kok bisa? It happened because A few days before I was doing a promotion in the TV And I met this guy from the embassy Oke And he invited me to sing Yeah, the following week Bahasa Indonesia juga kan? Nyanyi lagu Indonesia Ya, sebenarnya, itu pertama kali saya membuat lagu indonesia saya di depan penduduk indonesia. Ya, benar-benar? Dan tiada orang tahu saya pada saat itu, jadi itu merasa luar biasa. Nervous, ya? Tapi oke dong. Tapi oke dong. Kamu tidak merasakan sekarang, kan? Kita menunggu. Sedikit. Sedikit. Masa, si? Bagaimana kamu biasanya menjaga merasakan merasakanmu? Do you have a tip? To share with me? Because I don't have any. No, because it's a different position, because you're performing in a foreign land, you know, singing a foreign language, so I've never been in that position. So, I mean, it's hard. It is very hard. But, I mean, what do you usually do? I mean, we have nice audience here, so don't worry, they're not going to bite. Yeah, it seems nice. Mereka oke. Tapi, pernah gak lupa lirik? Lupa lirik, you forget the lirik itu. It never happened to me until now. With that song, at least. Oh, yang ini, karena bahasa Indonesia. Indonesia, oke, tapi semoga gak terjadi ya. Semoga, oke. Oh my God, can't wait. Ada beberapa pertanyaan, oke. Kita lihat ya, pertanyaan ada di layar. Alright. Kita lihat pertanyaannya, satu pertanyaan dari layar. One question, let's see. Tring, 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 tring. One, two, three. Okay. You choose a number? Tiga. Tiga, kita lihat. Tiga. Tiga. Tring. Tiga. Tiga. Tidak ada pertanyaan di tiga, tapi ada sarapan gratis. Untuk jalan-jalan. Boleh bisa pertanyaannya di tiga? Oke, pertanyaannya ada di sini ya. Oh ya, hal apa yang sangat ingin diraih dalam waktu dekat. Any goals? Goals. That you wanna reach 2000? I would like to perform on stage, my new songs. Okay. In front of Indonesian audience. Okay. That would be a big challenge for me. Okay. So, bigger audience? Not big, just, even just a few person. Okay. Oh, this is a big audience. We have 7,530 people. There's a lot of people here. So, basically, this year you just, you wanna focus on the music, ya? Yeah, just sharing my songs and my music. Okay, we can't wait. Jonathan, terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sukses terus, ya, Jonathan, ya. Terima kasih. Mike, Mike, Mike. Oh, ini mic-nya. Mike. Oke. Good luck, Jonathan. Terima kasih. Good luck. Sayang, Mumu. Mumu, ada Kang Hedy, ada Jonathan. Pilihanmu banyak banget. Udah kan udah pacar, nggak boleh gitu. Oke. Oke. Semoga dalam hidupmu, ya, untuk yang lagi nonton, tidak ada orang lain, tidak ada pria lain, tidak ada wanita lain. Kalau kamu lagi berbacang sama seseorang, tapi kalau denger lagunya Jonathan, jangan galau, ya. This is Jonathan di Sarasean, dan kita ketemu lagi besok. Baik. Sampai di. Terbangunan aromamu yang terwangi seumur hidupku. Ku kembali, dihantui, kehampaan, menyesaki hati, hancur sudah semua impian. Kau luluh lantakan, kau ciptakan, kau ciptakan, sebuah jurat. Aku terbangunan, kau rampas mimpi, kau bakar hati, cinta yang ku beri kau dusdai. Ada lelaki lain di hati, membuatmu jadi lupa diri, lukaiku lagi, lukaiku lagi. Pantas saja, semua rasa, kau sirnakan, begitu saja. Takut sangka, rumah kita, sekarang kau tinggalin dengannya. Kau ciptakan, sebuah jurat. Aku terbangunan, kau rampas mimpi, kau bakar hati, cinta yang ku beri kau dusdai. Ada lelaki lain di hati, membuatmu jadi lupa diri, lukaiku lagi, lukaiku lagi. Ada lelaki lain di hati, membuatmu jadi lupa diri. Dan pasir, lukaiku lagi, lukaiku lagi. Lukaiku lagi. Tapi kini ku berlalu. Ku kan tetap bernapas tanpamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.